Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, amin. Amin. Selamat malam Allah Bapak, maha pengasih dan penyayang. Sekala puji, hormat dan syukur kami aturkan kehadiratmu Bapak, karena kasihmu kepada kami yang berlimpah, maka pada malam ini kami boleh berkumpul bersama secara daring dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Bapak, kami mau belajar pada malam ini bagaimana sabda Tuhan berperan dalam tatanan konkret manusia. Kami mau buka hati dan pikiran kami ya Bapak, agar Ruh Kudusmu boleh berkarya lewat kami. Berkatilah Romo Yosef Susanto yang akan menjadi narasumber kami pada malam ini. Berkatilah juga komputer kami Bapak, jaringan internet dan alat komunikasi yang kami pakai, agar pengajaran malam ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara ini milikmu Bapak, beracaralah. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui putramu yang terkasih, Tuhan Pomi Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Anak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Silahkan Romo Tanto untuk memberi satu-dua patah-patah. Silahkan. Pak Ibu, Romo yang baik, selamat malam, berkah dalam. Pertama, terima kasih kepada Romo Yosef yang tentunya di tengah-tengah kesibukan meluangkan waktu untuk kami ini, komunitas kecil di Kepi Kepan Semarang, terutama untuk mendampingi kami yang sungguh-sungguh ingin terus-menerus memperdalam tentang sabda Tuhan. Nah, mungkin sekedar pengenalan bahwa kami itu Kepi Kepan Semarang, serah khusus Komisi Kitab Suci, memang mempunyai salah satu program yaitu pengajaran Kitab Suci. Dan biasanya memang sebelum pandemi, pengajaran Kitab Suci-nya itu dilaksanakan secara tatap muka, itu di Gedung Sukasari, di Gedung Katedral itu. Hanya memang sepanjang pandemi, lalu kita beralih ke daring ya, pertemuan secara virtual dengan Zoom Meeting ini. Dan untuk tahun 2021 ini, selaras dengan apa yang diamanatkan Bapak Oskop di Ardas Kas, yang baru dalam pendalaman Kitab Suci, tidak hanya diusahakan pendampingan kepada para umat untuk semakin menghayati kekatolikannya. Maka ada kata kunci katolisitas di dalam Ardas Keuskupan Agung Semarang. Tetapi tentunya, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para umat di luar Kepi Kepan Semarang untuk juga mau hadir dan juga bergabung dengan kami. Terima kasih sekali. Mungkin di luar Kepi Kepan Semarang, ataupun masih dalam lingkup KAS, tapi juga saya bersyukur karena di dalam ruangan ini saja juga umat-umat dari luar Keuskupan Agung Semarang. Tapi tentunya, kalau apa yang disampaikan oleh Romojo, tentunya bisa menyeluruh ya, bisa kita terima. Karena yang namanya Kitab Suci kan suatu sabda Tuhan yang mungkin tidak lalu melulu hanya untuk kita di lingkup KAS saja, tapi untuk kita umat katolik secara umum. Maka pada malam hari ini kita bersyukur, nanti akan didampingi oleh Romojo untuk semakin mengakrapkan Kitab Suci kepada kita. Dan Komisi Kitab Suci memberikan tawaran dalam edisi spesial BKSN ini, kalau biasanya kita berbicara atau memperdalam tentang konteks, konteks-teks Kitab Suci. Konteks itu artinya menyangkut teks dan juga menyangkut tempat terjadinya, dan juga mungkin menyangkut geografi, sosiologis, dan lain sebagainya. Tetapi ini edisi khusus, mungkin kita bisa mendengarkan sharing berbagi pengalaman dari Romojo sendiri yang sudah memperdalam Kitab Suci dan juga mengenalkan Kitab Suci kepada para umat melalui aneka macam cara. Salah satunya yang mungkin kita kenal adalah melalui kanal YouTube, Bible Learning with Father Joseph, dengan video yang banyak sekali. Kalau saudara-saudari sudah subscribe, itu pasti akan mengenal kanal YouTubenya, yang menginspirasi dan juga memberikan banyak sekali kekuatan-kekuatan bagi kehidupan kita dari Sabda Tuhan yang diolah dan disampaikan oleh Romojo ini. Saya masih ingat doa Bapak kami diperdalam oleh Romojo itu, atau mungkin kalau akhir-akhir ini kita bisa melihat video-video Romojo itu berkaitan dengan pandemi. Doa yang memberikan kekuatan, ada doa ayo, saat menghadapi penderitaan lalu bagaimana itu. Tetapi tentunya berdasarkan dengan pembacaan dari Sabda Tuhan itu. Maka, saudara-saudariku, terima kasih telah bergabung dan mari kita bersama-sama belajar dalam Kitab Suci itu dan menjadikan Kitab Suci itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Maka, monggo silahkan Pak Han, juga Romojo, untuk memulai pengajaran kita pada malam ini. Baik, salam damai sejahtera, saudara-saudara penderkasih. Ini karena yang mendengar, yang ikut malam ini adalah beberapa orang yang sama, maka tantangan selalu buat saya untuk tidak mengulang bahan yang sama. Jadi kalau saya mengulang bahan yang sama, pasti ada beberapa orang, ah ini Romojo sudah pernah ngomong, seperti itu. Maka selalu saya ditantang untuk memberikan bahan yang baru. Tapi, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita berbicara tentang firman Tuhan, sebelum firman itu meresap dalam pikiran, dalam hati kita, langkah pertama, kita kosongkan diri kita. Kita buang dulu jauh-jauh hal-hal kotor, perasaan-perasaan yang tidak teratur, kebencian, amarah, dendam, persoalan-persoalan kita. Singkirkan dulu. Yang ada hanyalah kita berhadapan dengan sang sabda. Allah sendiri hadir dalam sabdanya. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Bersihkan diri kami. Kami buka pikiran dan hati kami Tuhan. Biarlah roh kudusmu yang menerangi kami untuk mengerti firmanmu dan juga melihat bagaimana dalam suka duka hidup kami saat ini. Engkau hadir secara nyata lewat firmanmu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Saudara-saudara pun terkasih. Kalau saya ditanya sama umat Romo Yosef kalau baca kitab suci itu gimana sih cara bacanya? Trik yang gampang bagaimana? Strategi yang mumpuni Piero Romo? Saya akan menjawab tiga hal yang saya pelajari dari pengalaman saya. Kitab suci itu bisa dibaca, bisa didekati, bisa dinikmati dengan cara kita melihat. Yang pertama ketika kita baca firman Tuhan kita bayangkan kitab suci ini sebagai jendela. Saya selalu ngomong itu di mana-mana tapi pasti belum belum semua umat tahu akan hal itu. Kitab suci sebagai jendela. kok jendela Romo? Jadi gini, di kamar saya ini ada jendela. kalau saya lihat dari dalam jendela. saya lihat dari dalam jendela. Pastikan ada kaca bening. saya lihat dari dalam jendela. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel waktu itu waktu jendela. Waktu zaman Yesus, Yesus dikianati oleh salah seorang muridnya yang bernama Judas. Oh, Judas waktu itu dia menyesal tapi dia bukannya bertobat tapi malah gantung diri. Misalnya. Oh, penjajah Romawi yang menjajah tanah suci atau Israel di zaman Yesus yang mengadili Yesus itu namanya Pilatus. Oh, waktu Yesus diadili sama Pilatus Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan. Misalnya. Oh, waktu Yesus disalibkan ada seorang perwira menusuk lambungnya dengan tombak. Itu. Itu informasi-informasi yang kita baca langsung kita temukan di teks kitab suci tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang menceritakan pengalaman orang beriman disentuh oleh Allah hidup bersama Allah. Kalau dalam hal ini pasti mudah untuk dipahami. Jadi, semakin kita banyak membaca firman Tuhan semakin kita mendapat banyak informasi ilmu pengetahuan kisah-kisah tentang hal-hal di masa lalu. Tetapi, saudara-saudara ku yang terkasih tidak semua informasi-informasi di masa lalu itu dicatat dalam kitab suci. Tidak semua. Injil Yohanes kan pernah mengatakan masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat oleh Yesus yang tidak dicatat dalam kitab ini. Oh, berarti Romo informasi yang kita dapat ketika kita baca firman Tuhan harus kita perkaya lagi dengan bacaan-bacaan lain. Misalnya, ada ensiklopedi kitab suci, ada kamus alkitab, ada tulisan-tulisan dari Romo-Romo atau ahli-ahli kitab suci yang bacaannya lebih luas daripada umat biasa. dari situ kita bisa memperoleh. Oh, begini. Oh, begitu. Itu cara membaca kitab suci sebagai jendela. Pasti ada begitu banyak hal. Tapi, ada juga informasi-informasi yang jelas seperti yang dikatakan Romo Yosef tadi, tapi ada juga yang tidak jelas, Romo. menimbulkan pertanyaan buat kita. Misalnya, ketika Yesus menjelaskan perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak-semak duri, di tanah yang baik. Kenapa Yesus, di akhir perumpamaannya, Yesus bilang kepada para muridnya, Kepadamu telah diberikan rahasia tentang kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, semuanya hanya diberikan melalui perumpamaan. Supaya, sekalipun mereka melihat, mereka tidak memandang. Ketika mereka melihat, mendengar, mereka tidak mengerti. Itu kan, buat kita loh kok. Yesus gimana sih? Kenapa Yesus tidak mengajarnya terang-terangan saja? Nah, itu adalah sebuah gaya bahasa. Gaya orang zaman dulu, di Timur Tengah, 2000 tahun yang lalu, berbicara. Itu yang harus kita pahami juga. Yang seringkali kita, orang-orang zaman sekarang, tahun 2000, orang Indonesia lagi, ini tidak menangkap. Maksudnya apa sih? Biarlah mereka melihat, tapi tidak memandang. Bertelinga, tapi tidak mendengar. Ungkapan itu harus dijelaskan. Oh, itu adalah ungkapan, biasanya digunakan para nabi, ketika mereka ditolak, pewartaannya. Oh, itu adalah cara bicara, cara ngomong orang-orang zaman dulu, supaya orang-orang yang mendengar, bisa, memahami, tidak mendengarnya, oh itu mah ucapan manusia saja, oh itu mah sambil lewat saja. Tapi sebuah peringatan, bahwa kata-kata ini, adalah kata-kata Allah sendiri, yang tidak bisa dipandang remeh. Romo Yosef ngomongnya apa sih, nggak ngerti nih. Misalnya begini, waktu saya SMA, saya kan masih di rumah mamah ya, itu saya pulang itu jam 2 dari sekolah, bawa tas, pakai seragam, jam 2 itu kan lapar abis ya, lapar banget pulang ke rumah. Terus, saya karena laparnya, sampai rumah, sepatu saya lempar kiri sana, tuing, tuing, tas saya lempar ke kiri, baju seragam saya lempar ke kanan, soalnya. Mama saya, mendengar anaknya begitu, ngomong apa kira-kira? Mama saya akan ngomong, terus, terus, gitu kan? Bukan artinya, mama saya mendukung saya, terus lempar, terus lempar terus. Pasti bukan itu, tapi sebuah peringatan sebetulnya. Kalau kamu begitu terus, siap-siap nih sapu lidi melayang ke pantat kamu ini. Begitu saya mendengar mama saya bilang terus, terus saya menangkap. Oh itu cara mama saya memperingati saya, untuk segera ambil sepatunya, ambil kos kaki, ambil sepatu, ambil seragam, letakkan di tempat yang semestinya. Nah itu, jadi, gaya-gaya bahasa seperti itu, yang harus kita tangkap. Ketika Yesus berbicara, biarlah mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Bukan supaya Yesus mengharapkan orang-orang itu tidak mendengar. Tapi, itulah gaya bahasa, supaya apa yang dikatakan Yesus ini, bisa didengerin secara serius. Nah, gaya-gaya bahasa itulah yang harus kita pelajari. Mau, gak mau, suka, gak suka. Misalnya lain lagi, soal budaya. Ibu bapak ingat gak, ketika Ruth disuruh sama Naomi, pergi ke rumah boas, tidur di pahaknya boas. ingat gak kisah itu? Kan kita garuk-garuk, ngapain sih? Kok, itu kan bahaya. Seorang perempuan, tidur di samping laki-laki, di deket pahaknya. Itu kan tabur, Romo, masa Naomi, menurut Ruth yang gak-enggak? Oh, jangan-jangan, Ruth itu kok, perempuan yang gak bener itu. Ya, gak usah zaman dulu, zaman sekarang aja kan, coba, kalau anak gadis, tiba-tiba tidur, di sampingnya, Romo Tanto, di deket pahaknya, dia kan bisa jadi gosip, abis-abisan. Perempuan itu pasti dibully, Romo Tanto juga pasti dibully. Tapi, gestur itu, tindakan itu, jadi gini, Naomi, ketika dia meninggal, suaminya Ruth, ketika meninggal suaminya, Ruth jadi janda. Dalam budaya timur tengah kuno, janda, tanpa anak, yaitu si Ruth, itu hidupnya pasti tidak ada yang melindungi. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menopang. Pasti jadi gelandangan. Pasti dijadikan korban, pemerkosaan, atau rumahnya diambil, atau dipindas. Tetapi, dalam tradisi waktu itu, sanak saudara dari suaminya, entah kakaknya, entah adiknya, harus menebus si Ruth, dengan cara mengawini Ruth. Jadi, untuk melindungi seorang janda, tanpa anak laki-laki, keluarga si laki-laki, kakaknya atau adiknya ini, harus menebus Ruth. Tapi, yang terjadi waktu itu, kakak adiknya, dari suaminya si Ruth ini, tidak berbuat apa-apa. Tidak mau menebus. mungkin alasannya repot, atau mungkin alasannya macam-macam. Setelah kakak adik, dari suaminya Ruth ini, tidak bertanggung jawab, harus dicari kerabat yang terdekat. Naomi melihat, kerabat terdekat dari suaminya, dari Ruth, yang baik, bisa bertanggung jawab, adalah boas. salah satu cara perempuan, menuntut haknya, kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini, caranya adalah, tidur di samping dia, di waktu malam, di sebelah pahaknya. Jadi itu sebuah, apa ya, supaya gerak, supaya, tindakan, supaya nih si orang yang bertanggung jawab ini, dalam hal ini boas, sadar. Oh iya, Ruth itu tanggung jawabku. Setelah kakak adiknya, si suaminya itu, tidak bertanggung jawab. Nah itu, kayak gitu-gitu harus dipahami. Ya Romo, kepada siapa kami harus belajar. Ya Puji Tuhan, ada kelas-kelas, ada diskusi-diskusi, ada pendalaman kitab suci, seperti malam ini. Itulah tugas saya, di Bible Learning, atau di mana-mana, menjelaskan kepada umat, gestur-gestur, tindakan, kata-kata, yang 2000 tahun, hanya dipahami oleh orang-orang Israel, yang tidak dipahami oleh orang-orang Indonesia, zaman sekarang. Gitu. Itu, kitab suci sebagai jendela. Kadang-kadang jelas, tapi kadang-kadang butuh, informasi lebih. Yang kedua, kitab suci, itu sebagai cermin. Bedanya jendela sama cermin kan beda ya, ibu bapak ya. Kalau jendela kan kacanya bening, tapi kalau cermin kan, enggak. Cermin itu kan harus kita mantul. Ya masa ada ibu-ibu, mau pakai lipstick, mau pakai eyeshadow, mau pakai alis, tapi, ngeliatnya itu di kaca. Ngeliatnya di kaca yang, dia enggak ngeliat dirinya, ya enggak mungkin. Harus dia melihat dirinya. Itulah kitab suci sebagai cermin. Artinya, kalau kita baca firman Tuhan, baca tokoh-tokoh di dalamnya, apa yang mereka alami, apa yang mereka berbuat, sebetulnya kita sedang melihat diri kita sendiri. Ya bisa bayangin kalau Pak Handoyo di rumahnya mau bercermin, tapi yang dia lihat adalah perempuan, rambut panjang, ada taringnya, ada darah menetes di mulutnya. Terus bunyi, ya pasti lari. Kalau orang bercermin, yang diharapkan dia melihat wajahnya sendiri, bukan wajah orang lain. Maka kalau kita sebel, sama orang Israel, yang kepala batu, susah dibilangin, atos. Mudah berdosa, mudah enggak setia. Sebetulnya kita sedang melihat diri kita sendiri. Bukan melihat orang lain. Oh itu dasar si Romotanto itu memang enggak setia tuh. Oh dasar tuh si Ibu Meliana itu memang, dia itu orang berdosa tuh. Bukan itu. Kitab suci sebagai cermin. Pertama-tama melihat diri kita. Jadi, bukan kita si Yosef ini yang membaca firman Tuhan aja. Tapi biarlah firman Tuhan membaca diri kita. Menelanjangi bulat-bulat sampai dalam-dalamnya jeroan-jeroannya. Itu ketok. Mungkin selama ini ketika kita bercermin, kita enggak melihat. Atau kita pura-pura enggak melihat. Oh ada kerutan yoo. Oh ada uban yoo. Udah muncul yoo. Oh kok hidungku kok rada pesek yoo. Mungkin kita mencoba untuk kelemahan-kelemahan, kekurangan kita, kita coba tutup-tutupi. Kalau ibu-ibu kan didempul pakai bedak, pakai segala macam make up. Tapi kalau sama kitab suci, kita tuh udah kayak ditelanjangi. Ini loh dirimu. Termasuk sisi positifnya. Termasuk sisi yang harus diperbaiki. Ketika kita lihat Petrus. Ini angin banget sih. Ini tokoh murid Yesus. Susah banget percaya. Kepala batu. Batu karang. Balah dia mengkianati Yesus gurunya. Dasar murid enggak tahu diri. Sebetulnya saudara-saudara, itulah diri kita. Ketika lihat seorang ibu yang berjuang mati-matian supaya anaknya menjadi sembuh. Ingat enggak tuh? Ketika Yesus bilang, tidak layak roti diberikan untuk anak, tapi diberikan kepada anjing. Ibu itu enggak menyerah. Itulah wajah kita sebetulnya. Untuk anak itu apapun kita lakukan. Kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Kalau perlu, Romo. Buat anak kuliah, utang-utang kalau perlu, Romo. Sampai muka kita udah tebel di... ledek atau diejek sama tetangga. Diejek sama orang yang kita... utangi. Oh kamu nikahnya sama bojomu. Pantes kere. Enggak apa-apa. Asal anakku bisa kuliah. Iya apa iya ibu-ibu? Untuk anak. Jadi, sebetulnya ketika baca kisah-kisah dalam kitab suci, pertobatan mereka, transformasi mereka, kasih yang dialami oleh tokoh-tokoh ini, pengampunan yang dialami oleh tokoh-tokoh tertentu, sebetulnya kita lagi melihat diri kita. Oh aku elek-elek gini, aku dikasih sama Tuhan, oh amat Gusti kok. Aku meskipun berdosa, jatuh berkali-kali, gak setia. Saya sempat pindah agama, Romo. Saya sempat gak ke kerja lama, Romo. Tapi kok aku ya ternyata masih dikasihi sama Allah. Itu kan kita bisa lihat pengalaman anak yang hilang tuh. Udah kabur, udah kurang ajar, udah meninggalkan bapaknya. Sekarang kita malah terprosok, terus kita mau kembali lagi. Oh ternyata si anak hilang ini, ketika dia kembali kepada bapaknya, pertama-tama yang dia sadari adalah bapaknya yang penuh kasih. Itulah kekuatan kita untuk bertobat. Bukan karena prestasi kita, kita mah sampah lah. Kita mah udah jatuh dalam dosa tuh, mungkin sesama manusia aja gak memandang diri kita lagi. Banyak cap-cap, stempel-stempel, stigma-stigma ditempelin ke kepala kita. Orang lain ngomong sama kita tuh seenak udel. Gak ngerti perasaan kita. Itu cara manusia memandang sesamanya kalau jatuh. Tapi ternyata, Tuhan memandang aku secara berbeda, misalnya. Jadi itu ya ibu bapak, saudara-saudara. Membaca firman Tuhan sebagai cermin. Kita harus melihat diri kita, bukan orang lain. Jadi, jangan menunjuk orang lain. Tunjuklah diri kita. Oh, aku ini elek-elek begini. Aku tuh, waktu diciptakan sama Allah tuh, Allah bilang sangat amat baik. Penciptaku aja bilang aku baik. Meskipun sesama aku bilang aku tuh, cerewet. Bilang aku tuh gak cakep lagi. Bilang aku tuh gak nom lagi. Penciptaku bilang aku tuh baik. Misalnya. Aku berharga. Di mata penciptaku sendiri. Misalnya kayak gitu. Jadi, kita disadari hal-hal positif dalam diri kita. Potensi-potensi dalam diri kita apa. Termasuk sisi yang kurangnya. Lalu yang ketiga, kita suci sebagai GPS. GPS itu ibu bapak kalau di handphone, ada waze, ada Google Map. Pokoknya kalau mau ke kebun dalam itu, saya dari Jakarta ke kebun dalam, kan saya kan gak ngerti apa-apa. Pakai aja Google Map, ketik kebun dalam Semarang. Apa yang terjadi? Dari rumah saya di Kelendek di Jakarta Timur, lurus. Masuk tol. Ambil lajur kanan. Ambil lajur kiri. Keluar exit 15, misalnya. Putar balik. Putar balik. Misalnya. Kalau saya ikutin, pasti saya sampai ke kebun dalam. Itulah kitab suci sebagai GPS. Petunjuk arah. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Ketika aku harus memilih. Apa yang harus aku pilih. Kiri atau kanan. Ikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan, misalnya. Setia sama Tuhan atau setia sama yang lain, misalnya. Cari duit atau ke gereja, misalnya. Kitab suci akan memberikan kita sebuah panduan. Apa yang harus kita lakukan. Termasuk ketika kita bingung. Kan kalau misalnya. Hal-hal misalnya. Romo Tanto. Jadi Romo itu harus melayani. Atau tidur di Pasoran. Itu mah gampang Romo jawabannya. Pasti melayani. Jadi suami. Boleh gak mukul istri. Itu mah gampang jawabannya. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Oh gitu ya Romo. Seorang istri. Meskipun pendapatan gajinya lebih besar dari suaminya. Apakah dia bisa kurang ajar sama suaminya? Oh gak bisa. Hai para istri. Hormatilah suamimu. Seperti engkau menghormati Tuhan, misalnya. Oh. Itu. Rambu-rambu. Tapi kalau rambunya gampang. Cuma kiri sama kanan. Masih gampang kita untuk memilih dan menentukan. Tapi kan dalam hidup kan seringkali Romo gak hitam putih Romo. Ya apa ya? Seringkali kan ada yang abu-abu. Abu-abu gelap. Abu-abu muda. Coba. Abu-abu keputih-putihan. Abu-abu kegelap-gelapan misalnya. Romo saiki Romo aku tuh punya gaji memang 500 ribu tabungan. Tetangga aku minjem Romo. Hartaku ya cuma seitu-itu-itunya Romo. Ini sebagai orang katolik aku harus minjamin gak Romo ya? Kalau minjamin boleh aku bungain gak Romo? Misalnya kayak gitu. Karena aku sendiri kan butuh duit Romo. Suamiku baru aja di PHK. Ini kan uang pensiunku. Saat menemenenya Romo. Terus piyeh. Seringkali itu hidup kayak begitu. Kita mau jadi orang baik. Tetapi keadaan membuat kita sulit. Nah kita suci memberikan panduan buat kita. Apa yang harus kita lakukan. Misalnya saya kalau di GPS itu. Belok kiri, belok kiri. Tapi saya ngeyel. Saya belok kanan. Kira-kira GPS akan ngomong apa? GPS akan menunjukkan arah lagi. Putar balik, putar balik, putar balik. Nah itulah. Kalau kita membaca firman Tuhan. Kita dikasih lihat posisi kita itu sekarang di mana. Kita semakin mendekat pada Tuhan. Atau kita sebetulnya sedang menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan. GPS, kitab suci akan memutar. Mengajak kita untuk putar balik. Kembalilah kepada Tuhan. Ayo balik-balik. Kalau kita ngeyel terus suruh belok kiri, belok kiri. Terus belok kiri, belok kiri. Terus lagi. GPS akan memberikan apa? Memberikan jalan yang lain. Kalau kita udah kelewat jauh gitu ya. Suruh belok malah makin jauh. Yaudah GPS akan memberikan kita arah yang lain. Ujungnya pokoknya sampai ke kebondalem. Itulah firman Tuhan. Rencanaku bukan rencanamu. Itu kata Tuhan. Seringkali kita memaksa kanda kita. Aku mau begini. Aku mau begitu. Tapi kalau Tuhan kasihnya lain gimana? Saya mau jadi dulu cita-cita saya itu pengen jadi pegawai Bank BCA. Saya mah cita-cita saya mah gak wah-wah banget sebetulnya. Gak heboh-heboh banget. Ya karena saya B-O-D-O-H. Saya cuma pengen jadi teller BCA itu loh. Yang ngitung tuh di depan itu kan. Ngitung kok enak yuk. Rapi pakai dasi tiap hari ngitungin duit. Setelah udah gede saya baru tahu itulah pegawai yang gajinya paling kecil. Di sebuah bank. Teller namanya. Karena dia cuma ngitung-ngitung doang. Tapi Tuhan kok membelokan saya ke tiba-tiba masuk seminari. Berarti cita-cita saya di masa kecil gak terwujud. Apakah saya harus menyesal? Apakah saya harus meratapi hidup saya? Tapi ternyata ketika Tuhan menunjukkan saya ke jalan yang lain. Saya jalani. Ternyata seperti sekarang lah saya menghidupi panggilan saya sudah 15 tahun. Penuh sukacita. Penuh berkat. Penuh kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang jauh lebih daripada sekedar pegawai bank BCA. Itu saudara-saudara. Tuhan belokin kita itu pasti ada maksudnya. Nah itu teorinya kitab suci sebagai jendela, kitab suci sebagai cermin, kitab suci sebagai GPS. Silahkan Ibu Bapak setiap baca firman Tuhan pakai patokan itu. Pasti baca kitab suci-nya jauh lebih asik. Pasti. Nah, saya mau memberikan sebuah bahan baru, yaitu apa yang menjadi bacaan pertama hari ini. Ini bacaan pertama hari ini ada sebuah perubahan ya. Setelah seminggu kemarin kita degernyakan Timotius. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Mulai hari ini itu bacaannya Esra. Esra. Romo Esraiki Sopotoh. Mari kita baca ulang. Apa yang menjadi bacaan pertama hari ini? Esra bab 1 ayat 1 sampai 6. Silahkan Ibu Bapak, kalau ada kitab suci di dekat Ibu Bapak, silahkan buka kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 6. Cuma 6 ayat kok enggak baca. Coba baca dulu. Kita baca bareng-bareng sekarang. Pada tahun pertama. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh, raja kerajaan Koresh, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ala semesta alam, semesta langit. Ia mendugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan ala Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yaitu setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Coba kita terapkan pembacaan kita dengan tiga petunjuk tadi. Kitab Suci sebagai jendela. Kita baca Esra bab 1 ayat 1 sampai 6. Langsung kita melihat di sini pada tahun pertama Raja Koresh. Wow! Raja Koresh. Raja negeri Persia. Kenapa? Kisah seorang raja negeri Persia bisa diceritakan dalam Kitab Suci Orang-orang Israel. Kenapa bukan Raja Daud, Raja Salomo, Raja Saul. Kenapa raja negeri tetangga? Lalu, dikatakan Tuhan menggerakkan hati Koresh. Waduh, Tuhan Allahnya orang Israel bisa intervensi sampai mempengaruhi pikiran dan hati Raja sebuah bangsa yang bukan bangsa Israel. Lalu, dikatakan si Raja Koresh ini diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Waduh, kok neko-neko ojo ya Romoyo? Kenapa Allah nyuruhnya Raja Persia, Raja Koresh, membangun rumah Allah di Yerusalem? Bukannya rumah Allah itu sudah jadi Romo di zaman Raja Salomo. Sudah jadi sekitar tahun 900 sebelum Yesus lahir. Orang Israel sudah punya baik Allah di Yerusalem. Tapi kenapa sekarang seorang raja, namanya Raja Koresh, orang asing, disuruh oleh Allah mendirikan rumah Allah di Yerusalem? Dan pertanyaan kita, kok Raja Persia gelem yuk? Ngapain Presiden Jokowi bangun Istana Kepresidenan untuk Perdana Menteri atau untuk Presiden... Presiden mana? Presiden Filipina misalnya. Dan dirinya juga di Manila. Apa kurang kerjaan apa ya? Dikasih duit, dikasih harta benda, lagi disokong pakai dana. Kurang kerjaan apa ini Raja Persia? Nah, di sini menjadi sebuah pertanyaan buat kita Ibu Bapak. Informasi-informasi yang harus kita cari. Dan dikatakan orang-orang Israel disuruh pulang. Waduh, emangnya waktu itu orang Israel lagi di mana? Kok disuruh pulang? Ketika mereka pulang, kok dikasih harta benda? Nah, itu pertanyaannya. Mari kita mulai perjalanan kita melihat Kitab Suci sebagai jendela. Jadi, begini yang bisa saya katakan, saudara-saudara. Tahun seribu sebelum Yesus lahir. Bayangin, seribu sepuluh abad itu seribu, tahun seribu. Itu yang namanya Israel. Itu sudah tinggal di Tanah Kanaan. Dan bisa membangun sebuah kerajaan yang luar biasa, namanya Kerajaan Daud. Daud bisa memimpin orang-orang Israel secara gilang-gemilang. Daud, pasukan yang luar biasa, bisa mengalahkan orang Filistin, orang Aedom, orang Ammon, orang-orang bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Daud menarik pajak di daerah-daerah jajahan itu, sehingga orang Israel makmur. Oh, gitu ya, Romoilah. Lalu, waktu itu Daud mencanangkan sebuah rencana akan membuat sebuah rumah bagi Allah. Tapi, sebagai informasi, sampai matinya Daud, rencana pembangun baik Allah itu belum sampai selesai. Baru selesai di jamannya Salomo. Salomo bisa berdagang, berniaga, berdiplomasi, kemampuan diplomasinya luar biasa. Sampai Israel diberi banyak persembahan oleh bangsa-bangsa asing, sehingga bisa membangun baik Allah. Tapi, saudara-saudara, kejayaan Israel di zaman Daud, makin lama makin turun setelah kematian Daud. Di zaman Salomo mulai sudah tampak kejatuhannya ketika Salomo menikahi istri-istri orang-orang asing, bangsa-bangsa asing. Sehingga istri-istri bangsa asing ini membawa dewa-dewa mereka, malah membuat ibadah-ibadah dibait Allah tercampur sama ibadah dewa-dewa. Itulah cikal bakal kejatuhan mereka. Daud yang setia pada Allah meskipun pernah jatuh dalam dosa dengan Betseba, tapi Daud, kebaikan Daud, kesetiaan Daud diindahkan oleh Allah. Nah, menjadi luar biasa berantakan di zaman anak-anaknya Salomo, di mana kerajaan ini makin lama makin merosot. Kualitas raja-raja pengganti Daud, pengganti Salomo makin lama makin berantakan. Ada intrik-intrik di dalam kerajaan, ada saling saing-saingan. Akhirnya kerajaan menjadi pecah jadi dua. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan utara namanya kerajaan Israel, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Di zaman Yoyakim dan Yoyakin, itu dua raja terpecah jadi dua. Dan saling bermusuhan. Yang utara kaya, makmur, subur, karena ditopang oleh sungai Yordan. Sementara kerajaan selatan cuma dapat sisa-sisanya dari sungai Yordan, ampas-ampasnya tapi punya baik Allah. Yang satu sombong rohani, yang satu sombong materi. Nah, pada akhirnya, karena raja-raja di Israel tidak setia pada Allah, kerajaan utara ini hancur oleh kerajaan Asyur tahun 721 sebelum Yusuf lahir. 721. Hancur habis. Ketika melihat saudaranya yang di utara hancur, yang di selatan, malah tepuk tangan. Karena ada persaingan. Sukurin. Tidak punya baik Allah sih seperti kami. Kerajaan utara hancur karena seperti kritik Amos, kritik Hosea, kita baca di kitab Nabi-Nabi, di Yesaya juga mengkritik, bahwa bangsa ini hidup dalam kenajisan, penuh kekerasan, penumpahan darah, menintas para janda, ketidakadilan ada di mana-mana. Bertobatlah. Kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihancurkan oleh musuh dari utara. Tapi nggak pernah didengerin. Akhirnya betul-betul tahun 721, kota Samaria dihancurin. 10 suku di utara habis tanpa jejak. Nah, saudara-saudaranya yang di selatan, itu bukannya bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Dikritik oleh Yeremia, dikritik oleh Yeskiel, dikritik oleh Maleaki. Nabi-Nabi itu kerjanya mengkritik, karena melihat bangsa ini hidupnya bobrok. Tapi Nabi-Nabi tidak pernah didengerin. Nah, pada akhirnya, kerajaan Asyur yang menghancurkan kerajaan utara, dihancurkan oleh kerajaan Babel. Kerajaan Babel juga menyerang kerajaan selatan tadi, pada tahun 587 sebelum Yesus lahir, 587 sebelum Yesus lahir, menghancurkan kota Yerusalem, membakar baik Allah, merampok habis-habisan semua perhiasan di baik Allah, dibawa ke Babel. Dan orang-orang di Yerusalem, semua para perwira, tukang-tukang yang para ahli, orang-orang yang sehat, ditawan di Babel. Inilah orang-orang yang namanya, orang-orang Israel di pembuangan Babel. Mereka ditaklukkan, mereka dipermalukan oleh kerajaan Babel. Jadi, ketika orang-orang Israel ini, dibuang ke Babel, mereka hancur sehancur-hancurnya. Baid Allah dibakar, dihancurin, runtuh rata sama tanah. Jadi, identitas mereka, Allah yang hadir di baik Allah, di tengah-tengah umatnya, rumahnya dihancurin, tapi Allahnya kok diem aja. Lalu yang kedua, raja-raja, mereka dibunuh-bunuhin semua. Yang ketiga, tanah mereka direbut oleh penjajah. Hancur-hancuran, ludes-des-des-des. Kebanggaan mereka, habis tiris. Hidup mereka, jungkir balik. Babak belur. Yang hancur ternyata, ketika orang Israel di pembuangan, itu bukan cuma baik Allah, raja, dan tanah. Bukan soal fisik, bukan soal materi. Tapi, iman mereka, hancur lebur. Apa iya ya, Allah itu masih di pihak kita? Wah, kita ini bangsa umat pilihannya ditawan, dikalahkan, ditaklukkan, kok Allah enggak menolong kita ya? Allah kayaknya udah meninggalkan kita. Allah kayaknya udah kalah sama dewa-dewa bangsa lain. Itu pertanyaan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi mental mereka, iman mereka, harapan mereka juga ikut hancur. Jadi bisa dibayangin orang-orang di pembuangan, imannya, hancur, harapannya udah enggak ada lagi. Hidupnya keterpuruk. Apakah itu? Berbicara tentang diri kita di masa pandemi, saudara-saudara kontrakasi. Sama atau enggak? Kok mirip-mirip ya, Romo, sama hidup saya sekarang, Romo. Habis. Tabungan-tabungan saya di hari tua, habis, Romo. Semua yang saya punya, emas, lama-lama sedikit-dikit itu, dijual. Kulkas dijual. TV dijual. Iya buat nyambung hidup, Romo. Saya udah berdoa, Romo. Tuhan tolong bantu, tolong bantu. Tapi kok kayaknya Tuhan tuh, diem aja. Sama apa enggak? Sama nasib orang-orang di pembuangan. Itulah ketika kita membaca firman Tuhan. Sebetulnya kita melihat diri kita sendiri. Melihat dunia kita. Harapan kita, Romo, kalau cuma sebulan, dua bulan pandemi, saya bisa tahan, Romo. Tabungan masih ada, Romo. Anak-anak masih mau direpotin, Romo. Ingat orang tuanya juga butuh duit. Tapi kan mereka juga ekonominya pontang-panting juga. Saya sebagai orang tua kan ya orang kepenak, Romo. Terus piye. Nah itu kan. Tuhan ini dengar enggak sih Romo doa-doa saya? Persis seperti orang-orang di pembuangan. Tapi luar biasanya, ternyata Tuhan ini enggak kalah, belum kalah sama dewa-dewa bangsa lain. Tuhan ternyata belum ditaklukkan. Tuhan masih ada. Tuhan masih sayang sama bangsa ini. Yaitu dengan cara Tuhan mengirimkan nabi-nabi di pembuangan. Nabi-nabi inilah yang menyuarakan pertobatan. Bertobatlah. Allah akan memulangkan kita ke tanah kita. Bertobatlah dengan hati yang tulus. Robek hatimu, bukan pakaianmu. Jangan bertobat yang anget-angetai ayam hari ini. Jangan tobatnya itu tomat gitu ya. Abis tobat terus kumat. Tobat lagi kumat lagi. Enggak. Tobatlah dengan pertobatan sejati. Beribadalah hanya kepada Allah. Bukan kepada dewa-dewa bangsa lain. Allah akan berencana menyelamatkan kita. Memulangkan. Tapi yang namanya orang lagi putus asa, saudara-saudara. Dengar suara-suara kayak gitu. Allah mau ngomong apa sekarang mula ngomong sana. Ngomong mah gampang. Seenaknya dewe. Nggak ngerasain si pie. Aku saiki. Gitu. Ternyata setelah mereka, di tahun 587 mereka dibuang, 49 tahun setelahnya tiba-tiba Raja Babel dikalahkan oleh Raja Persia yang namanya Kores ini. Sorry. Raja Babel dikalahkan oleh seorang Raja Persia. Kalah, hancur. Raja Persia ngeliat. Ini ngapain ada orang Israel kok di Babel. Pulang sana. Itu yang terjadi. Bisa bayangin saudara-saudara. Buat orang yang udah nggak punya harapan lagi. Orang yang nggak punya semangat hidup lagi. Orang yang imannya udah hancur-hancuran. Tiba-tiba mereka kok dilalah seorang Raja. Raja orang lain. Raja bangsa lain. Bisa tiba-tiba percaya sama Allah. Dikuasai oleh Allah. Tunduk sama Allah. Takut sama Allahnya orang Israel. Coba bayangin saudara-saudara. Karena prinsipnya gini. Setiap bangsa itu punya dewa-dewanya sendiri. Dewa di sebuah bangsa itu nggak bisa campur-campur sama dewa, sama orang-orang bangsa lain. Jadi udah ada kayak coupling-caplingnya. Allahnya orang Israel ya hanya berkuasa di tanah Israel aja. Nggak ada urusan sama orang-orang di Persia, sama orang-orang di Babel, sama orang-orang di Asyur, sama orang-orang di Mesir. Nggak ada urusannya. Karena bangsa-bangsa ini sudah punya dewa-dewanya. Tapi kenapa sekarang setelah mereka 50 tahun di pembuangan, kok tiba-tiba ada seorang Raja-Raja Persia, kok bisa takut akan Tuhan. Di perintah sama Tuhan, percaya sama Tuhannya Allah orang Israel. Loh, 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 emangnya itu orang Persia nggak punya dewa apa? Kemana itu dewanya orang Persia? Kemana itu dewanya orang Babel, kok bisa dikalahin? Jadi ini pertanyaannya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Yang mereka alami di pembuangan, nubuatnya Nabi Yeremia terjadi. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Begitu katanya. Mereka langsung, wow, ternyata Allah masih ada. Allah masih hidup. Allah masih di pihak kita. Kita nggak betul-betul ditinggalkan oleh Allah. Kita nggak betul-betul dihukum oleh Allah. Ternyata hukumannya cukup. 49 tahun. Sekarang saatnya pemulihan itu. Dan apa yang terjadi? Pembuangan yang tadinya mereka anggap sebagai sebuah penderitaan. Yang mereka anggap sebagai sebuah kesedihan, keterpurukan, kesengsaraan. Ternyata mampu mereka lihat dengan titik cara pandang yang lain. Oh, inilah cara Allah menunjukkan kemahkuasaannya. Oh, inilah cara Allah menunjukkan kasihnya. Mengapa saya bisa katakan demikian? Jadi begini. Orang-orang Israel sebelum di pembuangan ya. Mereka masih berfikirnya begini. Allahnya orang Israel, terus ada dewa-dewanya bangsa lain. Jadi kayak politeisme gitu. Allahnya orang Israel diantara dewa-dewa orang bangsa-bangsa lain. Setiap bangsa itu punya dewa. Misalnya Mesir ada Ra, dewa matahari. Orang Kanaan ada Baal, dewanya orang Baal. Kemudian orang Babylonian itu punya Marduk. Punya Gilgamesh. Punya dewa-dewanya. Jadi Allahnya orang Israel bersama dewa-dewanya bangsa lain. Tinggal bagaimana nih berantem-berantemnya siapa yang lebih kuat. Tetapi setelah pembuangan, ternyata mereka mengenal Allah lebih dalam lagi. Ternyata dewa-dewa bangsa lain itu kagak ada. Ternyata dewa-dewa bangsa lain itu cuma patung kayu buatan tangan manusia. Ternyata Allah kita, Allahnya orang Israel, itu ditakuti sama bangsa-bangsa lain. Ternyata juga bisa berkuasa di atas bangsa-bangsa lain. Oh berarti cuma Allahlah Allah yang Esa. Cuma Allahlah satu-satunya Allah yang lain tidak ada. Itu mereka temui di pembuangan. Jadi semacam blessing in disguise. Di tengah penderitaan, mereka justru lebih mengenal siapa Allah. Bagaimana kuasanya. Bagaimana kasih Allah buat bangsa yang sudah jatuh dalam ketidaktaatan ini. Oh ternyata Allah itu luar biasa. Mengampuni kita. Memberikan kita kesempatan untuk lebih baik lagi. Sekarang kita mau taat sama Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Jadi yang namanya penderitaan, kesulitan hidup. Kenapa Allah mengirimkan kesulitan hidup bagiku, bagi keluarga ku. Mengapa Allah mengirimkan penyakit untuk aku, untuk orangtuaku, untuk anak-anakku. Kenapa ada kebangkrutan, kenapa ada air mata dan kesedihan. Kalau kita lihatnya cuma pakai kacamata manusia saja. Tuhan jahat. Tuhan gak adil. Tuhan pilih kasih. Ya enggak. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman Esra ini. Orang-orang Israel di pembuangan. Ternyata Tuhan punya cara. Ternyata Tuhan itu rencananya itu ajaib. Lihatlah lebih dalam lagi. Lihatlah lebih luas lagi. Rencana-rencana Allah termasuk dalam penderitaan sekalipun. Wabah virus corona. Meskipun memang banyak orang meninggal. Banyak orang bangkrut. Banyak orang susah saat ini. Tapi kalau kita lihat cuma pakai kacamata manusia kita saja. Sebuah kerugian. Sebuah kesedihan. Kemalangan yang tidak berujung. Nah disitulah kita diajak oleh kitab suci sebagai GPS. Pendunjuk arah. Seperti orang-orang Israel di pembuangan. Mereka belajar sesuatu. Aku juga mau kayak gitu sekarang. Melihat lebih dalam lagi. Rencana Allah dibalik penderitaan wabah virus corona. Coba kalau enggak ada corona. Apa mungkin saya kenal sama namanya Pak Handoyo Ageng? Coba. Apa mungkin saya bisa ketemu sama ibu bapak nih ngajar kayak begini nih? Nggak mungkin. Waktu sebelum pandemi mah ibu bapak mah pada sibuk nyari duit. Ayo ngaku. Duit, 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 duit. Ternyata yang dicari. Romo tantonya udah misu-misu. Sampai bibir-bibirnya doer gitu. Suruh umat belajar kitab suci mah. Nanti Romo. Nanti aku istwek dulu baru aku mau belajar kitab suci. Tapi dengan wabah virus corona. Daripada nganggur-nganggur aja di rumah Romo. Yaudahlah ikut zoom meeting lah. Sebelum pandemi. Apa iya ibu Meliana kenal zoom meeting? Ini handphone aja suka salah-salah misalnya. Sekarang mau ngerti Romo tau zoom meeting. Tinggal klik aja yang biru-biru udah langsung ikuti aja. Kalau sebelum pandemi mana ada kita bisa begini nih belajar kitab suci. Mana ada orang mau nonton Youtube belajar kitab suci. Taunya orang pokoknya ya bagaimana mencari keuntungan yang lebih besar pokoknya. Bagaimana bisnis dijalani. Tapi dengan wabah virus corona kita belajar ya ampun Romo. Orang kaya sekaya apapun kalau udah kena virus corona juga gak berkutik apa-apa. Mau harta sebanyak apapun ketika mati. Lagi ngap-ngap juga itu duit mau ditempel-tempel juga. Gak ngaruh Romo. Berarti ada sesuatu yang lebih berharga Romo dari duit keluarga. Ngapain saya punya banyak duit ketika saya mau mati gak ada yang dateng. Gak ada yang nangisin saya Romo. Gak ada yang peduli ketika saya sesek-sesek. Ya salah sendiri. Tadinya dulunya cuma sibuk nyari duit. Gak akur sama tetangga. Gak akur sama lingkungan. Pas mati ya sopoh saya mau jenguk. Pandemi lagi. Coba kalau dia penuh kasih. Dia selalu ramah sama orang-orang lingkungan. Dia suka menolong. Dia berperan aktif. Saya percaya meskipun pandemi kita akan bela-belain ngelayat. Iya Pak iya coba. Meskipun pandemi loh. Kita bela-belain. Romo orang itu orang baik Romo. Orang itu sudah pernah bantu saya Romo. Kayak gitu-gitu. Sebelum pandemi mana ada yang sadar. Jadi itu saudara-saudara. Hidup dalam terang firman Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo Yosep. Cerita sedikit nih. Romo Tanto baru memberi info minggu malam Romo. Kalau Romo Yosep itu bisa. Di jam 12 malam kurang 15 menit. Kita diinfo Romo Tanto. Kalau Romo Yosep itu bisa. Jadi luar biasa ini ada 137. Karena Romo Yosep ini bisa mencapai 137. Karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Kuasa roh kundus bukan karena saya. Ya baik. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Kita nyawis mudeng kapi kok. Itu ya Romo ya. Sudah ngerti semua. Tanya Romo. Monggo. Jadi kadang kita baca kitab suci itu. Nggak tahu apa yang kita baca itu maksudnya seperti apa. Terus yang kedua. Kadang ya dalam praktek sehari-hari pun. Ya kita terapkannya gimana kadang nggak tahu juga. Jadi rasanya itu baca. Hanya asal baca. Seperti baca buku cerita aja. Pertanyaannya gimana kalau kita dalam kondisi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Mas Ternun untuk buat pertanyaannya. Kalau begitu bisa Ibu Bapak baca kitab Amsal. Kebijaksanaan Salomo. Atau Masmur. Itu sangat sederhana. Bisa dipahami dengan mudah. Misalnya Amsal. Misalnya kalau Ibu Bapak buka Amsal. Misalnya Amsal. Buka aja asal-asalan. Misalnya Amsal bab 3 ayat 29. Misalnya coba buka. Amsal 3 ayat 29. Ini saya asal-asalan ya bukanya ya. Disitu dikatakan. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Kalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saya yakin seorang Bapak Song Lin Liang pasti ngerti. Iya Romo mudeng saya ini Romo. Ayat 31. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kejahatan. Oh yes. Jelas Romo. Nah sekarang silahkan lakukan. Misalnya gitu. Jadi daripada kita yang susah-susah. Yang rumit-rumit. Bisa dibantu dengan baca Amsal. Kebijaksanaan Salomo. Itu Masmur. Sangat membantu kita untuk. Membaca. Memahami secara sederhana. Misalnya saya tadi asal-asalan. Buka Masmur bab 11. Masmur bab 11. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku. Terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat. Orang jahat melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang tulus hati. Di tempat gelap. Nah coba. Pahami apa yang masih bisa dipahami. Meskipun tadi tidak semua. Kata-kata si Bar Masmur bisa kita pahami. Apa artinya terbanglah ke gunung seperti burung. Memangnya saya burung Romo. Tapi coba pahami. Pada Tuhan aku berlindung. Nah gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah teks. Carilah dulu apa yang bisa kita pahami. Nanti yang terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busur. Ini apa Romo. Ya tunggu nanti pertemuan seperti ini. Kira-kira ada seorang pengajar yang bisa menjelaskan. Gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi jangan berkutut-kutut. Jangan berkutut-kutut. Apa Romo terbang seperti. Terbang ke gunung seperti burung. Apa ini. Mendingan pahami yang ngerti. Pada Tuhan aku berlindung. Wah itu nangkep. Gitu. Terima kasih Romo. Sampai-sampai. Halo Romo. Selamat malam. Mau sedikit tanya atau sharing ya Romo ya. Monggo. Tadi Romo mengatakan. Kalau kita membaca kitab suci. Itu ada tiga ya. Jadi satu sebagai jendela. Satu sebagai. Yang kedua sebagai cermin. Dan yang ketiga sebagai GPS. Jadi cermin itu. Untuk memfilter kita. Lalu cermin itu untuk melihat. Bahwa yang kita baca itu sesuai dengan kita. Dan yang ketiga GPS. Itu adalah penunjukan arah ya. Jadi kitab suci itu memberikan arah kepada kita. Betul gitu ya. Kira-kira Romo ya. Nah yang jadi pertanyaan saya begini. Sialnya ya. Saya itu enggak suka dengan GPS. Saya tidak suka dengan GPS. GPS. Jadi kalau saya membuka peta ya. Itu saya yang saya mesti melihatnya hanya peta. Jadi saya tidak tidak mau mendengarkan GPS dari WC atau dari apalah yang namanya disitu ya. Karena buat saya GPS itu akan malah menyasar. Membuat saya kesasar gitu. Karena jalan ini sebetulnya satu arah. Tapi disitu tidak dikatakan bahwa boleh masuk gitu. Jadi kesasar malah gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya. Kalau saya membaca kitab suci dengan sistem ini ya. Itu terus yang menjadi GPS buat saya itu yang mana Romo? Apa yang bisa menuntun saya? Terima kasih Romo. Langsung saya jawab. Ya kalau Bapak enggak suka GPS. Enggak suka Google Map. Enggak suka Waze. Ya itu wajar. Karena GPS kan buatan manusia. Dimana teknologinya juga kan terus diupgrade terus. Jalan-jalan kecil aja seringkali enggak masuk sama GPS. Jalan-jalan di kampung juga kadang-kadang lurus-lurus-lurus. Padahal di depannya ada sawah misalnya. Wajar. Karena buatan manusia. Tetapi firman Tuhan, kitab suci adalah buah karya roh kudus. Firman Allah sendiri, sang kebenaran sejati. Jadi, apa yang membuat Bapak Eko bisa tunduk pada kitab suci? Ya karena yang menunjukkan kepada kita adalah sang firman, sang kebenaran sejati itu sendiri. Yang menunjukkan jalan-jalan yang benar. Beda sama GPS yang buatan manusia. Gitu Bapak Maturnun. Semoga jelas. Ada pertanyaan di chat Romo. Romojo. Dipacanya. Betul. Ya Allah menciptakan manusia sebagai co-creator. Jadi, bagaimana kita harus memainkan peran itu? Jadi, gini. Dalam pengalaman orang-orang Israel yang kita baca sejak perjanjian lama, itu tampak sekali alahnya orang Israel ini beda sama dewa-dewa bangsa lain. Kalau dewa-dewa bangsa lain itu yang penting ada umatnya menyembah dia. Tunduk sama dia. Memberi persembahan kepada dia. Tapi, alahnya orang Israel beda. Alahnya orang Israel adalah alah yang relasional. Jadi, alah yang mengajak berelasi ciptaannya. Jadi, bukan sekedar alah menciptakan terus ditinggal. Alah menciptakan terserah manusia mau kemana. Ditinggal gitu. Tapi, alah ketika menciptakan manusia, meskipun manusia terusir dari taman Eden, berjuang di bumi ini, alah tidak meninggalkan ciptaannya ini. Alah menemani, mengajak berelasi manusia. Sebagai teman, sebagai teman seperjalanan, sebagai rekan. Jadi, manusia bukan sekedar barang, bukan sekedar robot yang diciptakan alah, tetapi sebagai rekan kerja alah. untuk bisa supaya rencana keselamatan alah untuk seluruh dunia ini bisa betul-betul terjadi. dari Abraham, dari Abraham, Ishaq, Yaakub, Yusuf, Raja-Raja di Israel, Hakim-Hakim, Yosua, tokoh-tokoh dalam kitab suci, Nabi-Nabi. Itu semua adalah rekan-rekan alah, pribadi-pribadi yang disentuh, punya pengalaman dengan alah, bukan cuma asyik teman sebagai teman kongko-kongko ngopi-ngopi, bukan. Tapi mereka diajak untuk terlibat dalam karya keselamatan alah. Meskipun manusia sudah terlempar dari taman Eden, sekarang alah mengajak mereka pulang. Tapi manusia ketika diajak pulang harus belajar sesuatu. Apa jadinya kalau anak nakal, lalu dihukum, pergi sana misalnya, diusir misalnya. Tapi ini anak nggak pernah belajar. Sama bapak-ibunya, udahlah kesian dia pulang lagi. Apa yang terjadi? Anak ini akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu yang tidak dikendaki oleh Allah. Manusia harus belajar untuk bisa tahu jalan pulang, dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itulah, manusia sebagai rekan kerja Allah. Setiap manusia, tadi sudah saya bilang dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kita kenal namanya Maria. Rekan kerja Allah. Apa jadinya kalau Maria menolak? Nggak mau, aku nggak mau. Aku wadi, aku nggak mau mengandung anak tanpa suami. Ya, tidak terjadilah karya keselamatan. Yohanes Pembaptis. Para Rasul Yesus yang dipanggil Yesus sendiri, ketika berkarya dalam perjanjian baru, kita melihat, Yesus bukan sekedar ngajar-ngajar-ngajar begitu saja. Dia memilih 12 orang. Diajak berelasi sama dia. Menjadi sahabatnya. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Tinggal bersama-sama Yesus. Meskipun, oh sekarang baru tahu Romo. Ternyata, 12 orang itu, ya kita tahu sendirilah kualitasnya. Ada Judas Iskariot. Ada Petrus. Ada Yohanes yang manja. Ada Thomas yang keras kepala. Ada Filipus dan Andreas. Yang susah banget diajak mengerti. Oh ternyata Yesus tidak memilih orang-orang sempurna. Yesus memilih orang-orang dengan berbagai macam latar belakang. Memilih orang dengan segala macam keterbatasan mereka. Untuk dibentuk bersama Yesus. Jadi, ya itulah. Dalam karya keselamatan Allah dalam diri Yesus. Yesus mengajak manusia-manusia tertentu. Ayo terlibat. Diutus, ikut diutus. Ikut menyembuhkan. Ikut mewartakan kabar suka cita Injil. Ya itulah. Cara Allah menyelamatkan manusia. Dengan menggunakan, melibatkan manusia. Jadi, bukan Allah yang manusia berdosa. Simsalabim. Simsalabim. Allah karodara. Jadi baik semua. Bisa. Pasti bisa. Allah makanya begitu. Tapi, apa bedanya manusia dengan robot. Saya misalnya pelihara ikan cupang misalnya. Saya beli 10 ikan cupang. Karena yang saya harapkan kan cupang saya kan jadi bagus. Tapi ternyata baru 2 bulan ikan cupang saya kok penyakitan semua nih. Buang aja. Kekali. Selesai. Beli yang baru. Allah nggak begitu. Itu Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Mudah-mudahan jelas. Maturnuan. Ada pertanyaan lagi, Romo? Bagaimana lanjutannya? Pak Anduyo, saya akan membatasi sampai 8.30 ya. Karena nanti jam 9 saya ngajar lagi ini. Kayak gini lagi. Ini secukupnya aja sampai Romo bisa ya. Dari tadi pagi saya udah ngajar 2 kelas. Lalu ujian tesis mahasiswa. Pulang baru nyampe. Gitu. Pokoknya hari ini panjang buat saya nih. Tapi saya seneng kok. Mat silahkan. Saya boleh tanya Romo. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Saya bersyukur bisa ikut langsung join dengan Romo Jo. Yang biasanya saya hanya mendengar dari Youtube. Tadi Romo mengatakan bahwa memahami kitab suci itu dengan tiga hal tadi ya. Tapi bacaan hari ini yang tadi di Esra itu menurut saya itu amat sangat sulit dimengerti. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membayangkan itu sebagai jendela secara sederhananya gitu. Karena kan tadi Romo Jo cerita tuh sejarahnya sehingga saya bisa mengerti gitu ya. Tapi kan sebagai kaum awam yang tidak mempelajari sejarah kitab suci itu kan akan amat sangat sulit gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana menyederhanakan pengertian kita tentang jendela kitab suci itu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati. Nami sami maturnun. Ya maka dari itu ada Romo Tanto bikin kursus seperti ini. Mudah-mudahan pengajar-pengajarnya sedikit memberikan pelan-pelan informasi-informasi konteks sejarah. Sebab kalau setelah satu setengah jam saya cerita tentang sejarah semua mungkin Bapak Ibu juga apaan sih ngomong apa sih gak menarik. Dan banyak lupa pasti. Karena selalu dicekokin berbanyak sekali informasi. Tapi informasinya pelan-pelan. Contoh yang hari ini saya kasih tahu ingat aja 5.8.7 catat di kitab suci Ibu Bapak 5.8.7 sebelum Masehi itulah orang Israel di pembuangan Babel dibuang ke Babel. Oh ternyata pembuangan itu merubah banyak hal dari orang Israel ini. Mereka mampu melihat rahmat dibalik penghukuman. Mereka melihat kasih Tuhan dibalik penderitaan. Sebetulnya saya bisa kasih banyak informasi lain lagi tapi daripada banyak lupa yaudah 5.8.7 orang Israel dibuang ke pembuangan Babel. Nah kita bisa lihat misalnya saya sambil menda yung sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Karena apa? Dengan informasi seperti itu kita bisa baca masmur hari ini kebetulan. Coba tadi pagi siapa yang ikut Misa? Masmur hari ini dari masmur 126 setelah saya kasih informasi tadi 5.8.7 orang Israel dibuang ke Babel 50 tahun mereka di pembuangan mereka kembali dari pembuangan ke tanah terjanji. Coba baca ayat masmur 126 masmur hari ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion kita seperti orang-orang yang bermimpi pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawariah lidah kita dengan sorak-sorai pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita maka kita bersyukacita pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabuh benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya saya yakin setelah saya menjelaskan tentang kisah di pembuangan pasti Ibu Bapak lebih paham ketika membaca masmur 126 ini oh inilah masmur puji-pujian yang dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka diizinkan pulang oleh Raja Koresh ke negeri mereka oh kita waktu pergi itu dipulangin ke Babel eh dibuang ke Babel kita nangis-nangis eh ternyata Tuhan itu bisa memulangkan kita kita dikasih emas, dikasih perak, dikasih ternak dikasih kekayaan, bayangin coba wah mereka pulang dengan sorak-sorai gitu oh Tuhan telah memulihkan keadaan kita cukup memahami 587 mereka dibuang ke Babel gitu terima kasih pertanyaan di chat apa yang menyebabkan orang Katolik umumnya tidak begitu suka kitab suci berbandingan dengan teman-teman protestan sehingga menjadi gagap kitab suci puji Tuhan anggapan itu sudah mulai menipis ketika masuk tahun 90 sampai hari ini puji Tuhan karena apa gereja Katolik sudah mengejar ketertinggalannya memang asal-muasalnya pasti sejarah gereja yang pernah suatu ketika gereja melarang tidak apa ya menutup akses atau mempersulit akses umat beriman baca kitab suci pernah terjadi ya karena latar belakang sejarah hanya imam yang boleh membaca firman Tuhan hanya imam yang boleh mengajarkan firman Tuhan tapi untungnya sejak tahun 90 mulai muncul yang namanya kursus-kursus pendidikan kitab suci saya masih ingat di Jogja itu ada Romonoto di parokyo apa itu yang dekat Malioboro Romotanto kemetiran Romo kemetiran atau kidologi kidologi di parokyo kidologi ketika saya kuliah ketika saya kuliah di Jogja tahun 2001 itu Romonoto itu sudah punya semangat mengajar kitab suci kepada umat dan itu bertahun-tahun secara kontinu belum lagi di Jakarta ada kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus disitu kita sudah menghasilkan lulusan ribuan umat sudah belajar firman Tuhan belum lagi kursus-kursus di paroki-paroki oleh komisi-komisi kitab suci jadi sedang mengejar ketertinggalan umat katolik ini baru dibuka oh ternyata kitab suci itu asik ya ternyata kitab suci itu enak banget ya di masa pandemi ini ada Bible Learning ada Romo Bayuruseno ada Romo Deso ada Romo banyak lah ternyata iman saya lebih hidup Romo ternyata asik ya kita suci ya kalau dibaca begitu Romo sekarang saya baru tahu Romo dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi menurut saya ini sebuah karya Tuhan yang luar biasa ketika saya dipilih ketika saya pulang dari Filipina itu tahun 2017 ya lalu dipanggil sama Bapak Kardinal Ignatius Soehario diangkat jadi Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci lalu setelah SKT turun saya langsung ngadep beliau besoknya saya tanya Bapak Osko punya impian apa buat saya apa yang harus saya lakukan sebagai Ketua Komisi Kitab Suci di KAJ ini saya pikir saya akan dapat job desk yang panjang gitu ya kerjaan yang panjang lebar ternyata Bapak Osko cuma ngomong begini atau mudah-mudahan mirip Rama ya kan gitu kan kalau Bapak Osko ngomong kan Rama gitu Rama kalau umat Katolik mencintai firman Tuhan membaca firman Tuhan secara rutin menjadi kebutuhan buat mereka tugas Romo selesai artinya Romo sudah berhasil menjalankan tugas itu saya pikirkan wah gampang amat ternyata tapi setelah saya berkarya memang gak gampang gak gampang waktu itu meng apa ya mengganti mindset mengganti pikiran umat Katolik bahwa Kitab Suci itu menarik enak dibaca asik itu susahnya setengah mati waktu itu saya seminar peliling-liling dimana-mana saya ngajar tapi ya gara-gara pandemi muncullah Bible Learning with Father Joseph disitu saya bisa meracuni umat maaf tapi kan kalau racunnya pakai madu kan enak ya apa ya apa ya merubah paham umat ini Kitab Suci ini bagus banget gitu loh bukan sesuatu yang sulit bukan sesuatu yang tambah ribet tapi inilah firman Allah yang hidup yang membuat hidup kita benih berarti ya puji Tuhan sih puji Tuhan ya sampai sekarang kalau di kolom-kolom komen di di Youtube itu saya lihat umat jadi rajin membaca Kitab Suci jadi suka sama Kitab Suci puji Tuhan bukan karena Romo Yosef tapi karena kuasa roh kudus yang bekerja saya cuma dipakai saja sama Tuhan Katolik baca Kitab Suci menaksikan Kitab Suci ternyata menarik ternyata dalam ternyata variatif ternyata kaya luar biasa wah disitu saya bersyukur dan juga ada yang kembali ke gereja Katolik Romo saya karena pernikahan saya harus pindah begini-gini saya rindu oh ternyata saya menemukan saya mau kembali itu banyak sebuah karya Tuhan bukan karena seorang Yosef Susanto tapi karir roh kudus jadi ya saya mengharapkan sebetulnya masih banyak Romo-romo yang hebat-hebat lebih hebat dari saya mau terjun ke dunia digital seperti ini karena umat butuh di saat-saat seperti ini umat butuh pegangan umat butuh panduan masih banyak masih banyak orang yang gak tahu youtube gak punya perangkat gak punya handphone gak punya kuota masih banyak luar biasa itulah yang sedang saya perjuangan sedikit demi sedikit supaya semakin banyak orang bisa terjama oleh firman Tuhan ini gitu atau non satu lagi bisa Romo oke yang terakhir mungkin satu lagi Jogja ini satu lagi Jogja banyak ilmu istilahnya bagaimana mendalam kitab suci terutama dari tiga pinjauan atau sebagain tiga hal tadi yaitu jendela kemudian cermin dan petunjuk arah begini Romo di Jogja itu banyak komunitas-punitas atau kelompok-kelompok doa kemudian di dalam kelompok-kelompok tersebut banyak sekali itu umat yang sudah berusia lanjut jadi dari 70 sampai 80-an itu kalau dalam membahas kitab suci mereka merasa bahwa mereka itu sebagai pemegang kebenaran padahal di dalam apa namanya yang terjadi yang terjadi bahwa manusia itu kan pasti punya kelemahan-kelemahan nah kalau ada yang muda yang mengkritik mereka atau mencoba memperbaiki apa yang mereka katakan maka mereka selalu memakai atau mengambil dari ayat-ayat Injil seperti mengatakan bahwa engkau anak yang hilang atau paling banyak yang biasa dipakai itu adalah bahwa apa namanya milah di apa namanya seberang lautan di sebelah lautan kelihatan nampak tetapi senyumbar di mata tidak tampak nah dengan adanya cermin ini sebenarnya bisa kita pakai untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa kalau mereka menunggu orang lain bisa melihat kesalahan orang tetapi tidak melihat kesalahan sendiri dengan cermin ini sebenarnya bisa dibalikan kepada mereka bahwa setiap orang itu pasti punya kelemahan pasti punya kesalahan sehingga kalau dikoreksi harus dengan jiwa besar dapat menerimanya jangan mengambil ayat-ayat yang lain untuk kemudian menutup kesalahannya dan kemudian menyalahkan orang lain jadi kitab suci sebagai cermin saya kira itu terima kasih baik karena ini bukan pertanyaan maka tidak perlu dijawab terima kasih ini pertanyaan Romo sebetulnya ini tadi Bapak itu tadi kan ada tambah kalau seorang Katolik yang di chat itu bagaimana kalau membutuhkan seperti pelajaran seperti Romo ini dimana menghubunginya begitu oh ya bisa Bible Learning bisa Youtube-nya Bayu Ruseno Romo di Surabaya bisa kursus-kursus yang dilakukan oleh Romo Indra Romo Eko Riyadi di Semarang Romo Gali di Semarang juga itu bisa diikuti gitu atau banyak buku-buku yang dijual di Canisius itu bisa menambahin ilmu kita misalnya pengantar perjanjian lama pengantar perjanjian baru itu sangat membantu kita nah makanya buat saya belajar firman Tuhan harus diiringi dengan belajar spiritualitas kitab suci ini dua hal yang berbeda jangan sampai kitab suci hanya kita jadikan sebagai bahan pelajaran gitu ya kita belajar PMP kita belajar kimia fisika tapi bagaimana spiritualitas kitab suci bagaimana nilai-nilai firman Allah ini menjadi cara hidup kita sebagai pewarta sebagai pengajar saya prinsip saya saya sangat kagum sama Romo-Romo dulu di Semarang itu di Jogja itu ada Romo Tom Yaakob pasti ibu bapak pasti kan pernah denger ya Tom Yaakob itu maha guru saya panutan saya Romo Tom Yaakob meskipun dia tahu banyak hal tapi dia nggak pernah menganggap dirinya paling benar juga ada Romo Martin Harun OFM itu juga maha guru juga di Jakarta masih hidup tahu banyak hal ilmunya jauh lebih canggih dari saya tapi saya nggak pernah melihat Romo Martin ini menyalah-nyalahin kami-kami yang masih muda dan mereka bisa menerima kritik mereka bisa berdialog dengan baik bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah menurut saya dua pribadi ini bisa menjadi panutan buat kita bukan cuma mendengar firman tapi juga sebagai pelaku firman ini yang menarik bukan cuma oh kita tahu banyak hal semua kita udah baca kejadian sampai wah yudah lima kali bulak-balik tapi sebagai pelaku firman itu jangan pernah lupa baik Bapak Ibu mohon maaf sekali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tapi yang namanya belajar kitab suci harus terus menerus ya jangan hanya berhenti sampai disini saja baca memahami pelan-pelan gitu kalau kami di Kepi Kepan Semarang setiap Senin ketiga dalam bulan jam 7 sampai jam 9 itu kami mengundang beberapa rekan imam yang apa bersedia untuk mengajar untuk bulan depan itu Senin ketiga bulan depan itu tanggal 18 itu kita akan didampingi Romo Gunawan Romo Gunawan ngomong tentang Bunda Maria tetapi dari segi Biblis gitu dari segi kitab suci selama ini itu teman saya juga nah itu teman saya juga orang hebat itu betul kita akan mempelajari tentang apa hal yang menarik dari Bunda Maria itu gelar-gelar kitab suci untuk Bunda Maria gelar-gelar Bunda Maria terus dengan apa landasan kitab suci begitu nanti untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan biasanya melalui komunitas kitab suci di Kepi Kepan Semarang ini dan sekali lagi terima kasih Romo Jo masih ada waktu beberapa menit untuk makan malam ya Romo ya dan sudah di salah-salah kesibukannya itu keluarkan waktu untuk kita semua begitu apakah ada tambahan info lagi Pak kayaknya tidak ya oke terima kasih untuk kebersamaan kita para umat semuanya saya mengajak juga untuk melihat terus-menerus belajar dari kanal Youtube Romo Josep Susanto saya saya juga belajar juga terus-menerus dari apa yang disampaikan Romo Josep melalui Youtube itu karena saya juga tidak tahu apa-apa saya masih belajar terus-menerus sama Sri Romo Josep ya belajar terus-menerus juga gitu maka mari kita mengagiri perjumpaan kita ini dengan berdoa mohon berkat untuk kita semuanya mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami kami bersyukur untuk perjumpaan kami bersama dengan Romo Josep yang membantu kami untuk semakin mendalami kitab suci bagaimana cara membaca sabdamu dan juga merenungkannya menjadikan kami semakin dekat denganmu menjadikan sabda sebagai jendela sebagai cermin dan panduan arah hidup kami terutama ketika kami harus menjalani kehidupan semoga terang sabdamu menuntun menerangi mengarahkan kehidupan kami menjadi semakin dekat kepadamu hidup kami pun semakin berbuah kami mohon berkatmu bagi Romo Josep dengan segala karya pelayanannya semoga engkau senantiasa melimpai beliau dengan berkat kesehatan semangat untuk terus mengajak umat semakin dekat kepadamu melalui sabda-sabda pengajaranmu mohon berkanmu pula ya Bapak untuk para umatmu ini yang kau gabungkan dalam perjumpaan seradaring dalam pengajaran kitab suci malam ini sertailah dampingilah selalu para umatmu limpailah mereka dengan berkat kesehatan pelindungan dan keselamatan juga pendampinganmu dalam segala usaha pekerjaan tugas tanggung jawab mereka semoga kehidupan para umat senantiasa diterangi dituntun oleh sabdamu dan kami mohon berkatmu untuk kami semua semoga sungguh kami tetap engkau berikan semangat untuk bertekun untuk mau terus membaca kitab suci mendalami tentang sabdamu dimuliakanlah engkau kini dan sepanjang segala masa amin semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua untuk kehidupan keseharian kita komunitas dan keluarga kita Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin kemudian